30 Kisah Keajaiban Membangun Kebaikan Anak oleh Pit Genta dan Febri Purwantini Ilustrasi oleh Veronica Winata Tongkat dari Peri Tiffany oleh Pit Genta Peri Tiffany adalah peri yang selalu memberikan hadiah kepada anak yang baik dan penurun Semua anak sangat suka jika Peri Tiffany datang Hei, benarkah Peri Tiffany kemarin tidak memberikan hadiah kepada Dito lagi? Tanya Andi kepada temannya Iya, Peri Tiffany memberi aku dan teman-temanku yang sangat selesai Sedangkan Dito tidak Hal itu karena Dito membuat anak perempuan menangis Jawabnya Mereka pun saling menatap Hari ini Peri Tiffany akan datang memberikan hadiahnya Aku takut sekali jika tidak mendapat hadiah Ujar Andi Kemudian Dito datang menghampiri mereka Hai teman-teman, tangkap ini Dito melemparkan bola sepak ke arah mereka Hati-hati Dito bagaimana jika bolanya mengenai kami Andi kesal Ya sakit jawab Dito sambil tertawa Sabarlah Andi bisik temannya Andi pun berusaha untuk tetap tenang dan bersedia main dengan Dito Namun tiba-tiba Dito menenak bolanya terlalu kencang dan mengenai seseorang Aduh sakit Ronald menggangi kepalanya Dito tertawa melihatnya terjatuh Hei Dito kenapa kamu malat-malat Tawainya kata Andi Ayolah aku cuma bercanda Jawab Dito Lihat saja Peri Tiffany tidak akan memberimu hadiah lagi Seru Andi Eh iya hari ini Peri Tiffany akan datang Aku harus pura-pura menyesal dan meminta maaf Untuk mendapatkan hadiah Ujar Dito dalam hati Maafkan aku Rona Marilah bergabung dengan kami Oh kasihan padamu Kamu tidak pernah punya teman kan Maka dari itu mari berteman denganku Ujar Dito Terima kasih Dito Aku senang berteman dengan Jawab Rona Mendengar perkataan Dito Semua temannya pun hanya bisa menghilang Tiba-tiba Peri Tiffany pun muncul Peri Tiffany suruh mereka senang Anak-anak yang baik bagaimana hari kalian Menyenangkan bukan tanya Peri Sangat menyenangkan Peri Lihatlah kami bermain bersama Jawab Dito Baguslah oh iya Sesuai janjiku hari ini aku membawa hadiah Sebuah tongkat yang manis sekali untuk kalian Kata Peri sembari membagikan hadiahnya Wah Peri benar tongkat ini rasanya manis Ujar Andi dan teman-temannya Tongkat ini masam sekali Seru Dito Teman-teman Dito pun tertawa Ambillah tongkatku Dito Kata Ronald Tapi Ronald itu kan milik kamu Jawab Dito Tidak apa-apa Kita kan sudah menjadi teman Ronald tersenyum tulus Kemudian Dito memeluk Ronald Diikuti suara Andi dan teman-temannya Peri pun tersenyum dan meninggalkan mereka Fakta unik Tahukah kamu tongkat yang bisa dimakan itu Benar-benar ada loh Tapi tongkat ini terbuat dari gula Yang namanya permen tongkat Permen tongkat diciptakan pada tahun 1670 Pada zaman sekarang Permen tongkat ini masih ada Tapi coraknya sudah berubah Menjadi motif berkaris Terima kasih Terima kasih